Sampai 15 naskah itu selama ini? Sebelumnya abad 11. Sekarang abad 12, sebelumnya. Kemudian, ya sebelumnya abad 12. Jadi, saya gak tahu ini. Saya catatan ini yang menemukan di walaupun naskah itu. Ya, dalam jatatan saya yang saya temukan. Tapi kan bisa jadi orang lain. Ada naskah yang lebih sedih. Ada tiga naskah yang saya gak bisa peripisi. Yang saya baca dari tiga naskah itu. Dari Kawala Sanjata, kemudian dari empat. Bapak Bumi sama Bapak Busan. Dari tahun 1005 itu sampai 63. Itu ada 15 peristiwa itu. Di tiga naskah itu. Nah, naskah-naskah yang lain tidak sejelas itu. Makanya saya gak menutip. Atau naskah itu menutip naskah yang itu juga. Kan saling menutip ini. Jadi, saya pikir itu yang tiga sumber naskah ini cukup menjadi rujukan naskah yang lain. Karena khusus membahas pornograf. Atau angka-angka tahun. Itu menjelaskan apa aja di dalam mas? Banyak itu kan tadi saya sampaikan bahwa yang banyak itu adalah dinamika sosial. Pendirian guru atau candi atau peribadatan. Peribadatan, sakit raja, turunnya raja gitu kan. Masa bencana alam dan juga peristiwa-peristiwa terkait dengan kemanusiaan lainnya. Yang dianggap penting masuk di dalam. Saya baca aja biar gak salah ya. Duk Rikalaning, bau maru meledos Banyu Wedang, Riktulangkir. Peristiwa baru, bau, bau itu baru, maru meledos, baru meledos gitu. Di meledos Banyu Wedang, keluar air panas di Tolangkir. Di Tolangkir itu Gunung Agung abinya. Mili Angling, sahi Tolangkir. Jadi, ya mengalir di Tolangkir kan gitu di Gunung Agung. Dur ama demang, jatmani sahaning ring di seolah Tolangkir. Dan menewaskan orang-orang se-desa Besakih atau Gunung Agung. Sahi Wawangkan dan sekitarnya. Telah skapan demang, antuk Tuyoedang, punike, reh melabur Agung. Habis, tewas oleh air panas itu karena banjir besar. Jadi banjir besar yang melabur Agung itu. Nah, pastan desa Sanipadeng, jatmani punike, antuk Tuyoedang. Orang, nama desa yang mati gara-gara akibat dari air panas tersebut adalah Orang dari desa bukit, caucuk, bantas, kayu ayu, kayu petak, Rancung, gerijase, mendale, rauh, toyu getas, pegamatan, dan seterusnya. Yang agak membingungkan kan, pegamatan itu ada di geroga. Apakah orang geroga datang ke sini ketika sembayang, kemudian ketipa kan begitu. Terus kemudian ada juga dari kayu putih. Apakah mereka yang dari hitam lingan atau dari lovinatuk sedang bersembayang ke pesakir, kemudian kejadian lepusan, kan berpusat jatuh. Itu berapa kilo dari gunung? 70, 80 itu. Tapi kan kita enak mengatakan bahwa kalau mereka tewas di desanya, bisa jadi mereka sedang tangkil atau sembayang di pesakir. Satu rombongan, gitu kan. Tidak di belaskan. Ya itulah, kita harus hati-hati-hatikan kita mengatakan bahwa muceraknya sampai koloknya. Demikian banyak berita duka, sudahlah. Tidak ada narkah khusus yang mengomongin gunung agung meletus, tidak ada. Tapi di dalam ini besar apa? Rulung-raung melakukan. Di dalam gunung peristiwa, datangnya dewa-dewa dengan gunung agung meletus, itu dihubungkan. Peristiwa dibentuknya pura batur, pura sangai yang ingin disebutkan. Nah, itu menjadi bagian daripada catatan Tentang Leluhur tentang para dewa. Tapi saya ini kan, saya ambil semua. Dan juga peneliti sebelumnya, ada Pak Hansa Gedal, sama Pak Hansa Gedal, saya ambil riset-riset beliau itu, kemudian saya gali lagi ada apa ini. Saya kesimpulkan, artinya.